Halo para tetua, para pencinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan Wih lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kanjutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan wanita bersayap ungu Sosok wanita ini terlihat pucat dan sama sekali tidak berbicara serta tanpa esmosi Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan sedikit merenung Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan ingin bersaing dengan sosok tersebut Maka Xiaoyan harus memanfaatkan sayap yang pada saat sebelumnya Xiaoyan dapatkan Namun untuk menggunakan sayap tersebut Xiaoyan membutuhkan banyak kekuatan spiritual Dengan begitu maka Xiaoyan hanya bisa memanggil klon pemakan jiwa keluar dari pagoda pemurnian Tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan pun seketika segera mengeluarkan klon pemakan jiwa Namun hanya dalam beberapa tarikan nafas ini serangan ganas dari wanita bersayap ungu telah tiba di hadapan Xiaoyan Tombaknya dengan dahsyat pada saat ini dilesatkan ke arah Xiaoyan Dan Xiaoyan menggeretakan gigi Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak bisa menghindari serangan dengan pedang berat misterius miliknya Xiaoyan hanya bisa menggunakan teknik pedang berat pelahap guntur dan api dan dengan paksa membelokan tombak tersebut Xiaoyan pada akhirnya seketika terlempar dan Xiaoyan pada saat ini langsung melesat mundur Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan teknik pembentuk kehidupan Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga mencorahkan kekuatan spiritualnya dan sayap dewa bela diri yang memudar di belakangnya mulai seketika terbentang Dengan dukungan kekuatan spiritual yang kuat dari kelompok pemakan jiwa Xiaoyan pada akhirnya benar-benar dapat menggunakan sayap tersebut Xiaoyan pun kembali menatap ke arah sosok wanita bersayap ungu yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan Tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan pun seketika melesatkan pedangnya ke arah si wanita Keduanya seketika kembali terjerat pada pertempuran yang intens Awalnya Xiaoyan bisa sedikit mengimbangi setelah Xiaoyan menggunakan sayap Dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengalah nafas lega Namun konfrontasi ini dengan cepat segera dipatahkan oleh wanita bersayap ungu Serangan yang ganas pada saat ini kembali melesat dan Xiaoyan kembali mengerutkan kening Begitu kedua belah pihak mundur saat ini terlihat adanya luka mengerikan yang muncul di perut Xiaoyan Meskipun Xiaoyan bisa pulih dengan cepat tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Kecepatan Xiaoyan juga sedikit melambat akibat luka fatal yang ditimbulkan oleh sosok tersebut Sementara itu di sisi lain wanita bersayap ungu pada saat ini tampaknya sama sekali tidak ingin membiarkan Xiaoyan memulihkan diri Sosoknya kembali melesat dan Xiaoyan pada saat ini segera melonjakan sayap kirinya Benturan kembali terjadi dan sayap Xiaoyan pada saat ini seketika terluka Dengan begitu maka kecepatan Xiaoyan juga akan semakin melambat dan Xiaoyan kembali menggertakan gigi Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan Yao Beng Cahaya yang menyilaukan pada saat ini melonjak di mata Xiaoyan dan segera mempengaruhi pergerakan dari gadis bersayap ungu Namun hal tersebut berlangsung dengan sangat singkat hingga bahkan Xiaoyan tidak sempat melakukan serangan ketika wanita tersebut terkena Yao Beng Xiaoyan pun berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan penghancur dewa Xiaoyan mengambil tujuh langkah berturut-turut dan tujuh bayangan kuat segera terkondensasi di udara Tanpa banyak penundaan lagi bayangan-bayangan ini langsung bergegas menuju ke arah wanita bersayap ungu Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan domain 10.000 dewa api Xiaoyan melesatkan tebasan pemecah kehampaan dewa api ke arah sosok tersebut Serangan bertubi-tubi pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan bersamaan dengan lautan api yang menyebar Wanita bersayap ungu pun benar-benar dikelilingi oleh api milik Xiaoyan dan sosoknya benar-benar berhadapan dengan dua serangan Xiaoyan Pada akhirnya banyak ledakan seketika terjadi bersamaan dengan api yang menyelimuti wanita bersayap ungu Ledakan ini memicu gelombang kekuatan yang sangat kuat yang menyebar ke segala arah Xiaoyan juga pada saat ini terguncang ketika Xiaoyan menatap ke arah pusat dari benturan Sesaat setelah serangan ini dilesatkan oleh Xiaoyan dan cahaya serta kabut menghilang Xiaoyan bisa melihat adanya sosok wanita bersayap ungu yang pada saat ini masih berdiri Sosoknya benar-benar berhasil menahan kedua serangan kuat milik Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tercengang Xiaoyan pun tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan oleh Xiaoyan Pertempuran ini benar-benar melebihi batas yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan Dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk membiarkan Bayan bertempur Xiaoyan pun segera bertanya kepada Bayan apakah ia berani bertarung Begitu Xiaoyan selesai berbicara cahaya di mata Xiaoyan pada saat ini memudar Tanpa menjawab Bayan pada saat ini seketika langsung mengendalikan tubuh Xiaoyan Begitu Xiaoyan menutup mata dan membukanya kembali Api putih pada saat ini segera memenuhi mata Xiaoyan Api putih juga pada saat ini melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang tersenyum Bayan pada saat ini segera melemparkan pedang berat misterius milik Xiaoyan dari udara Melihat gadis bersayap ungu Bayan pada saat ini menggumamkan kata sayap Tampaknya Bayan terinspirasi dan Bayan pada saat ini segera membentuk sayap dari api putih Sosoknya segera melesat dengan penuh rasa percaya diri Seolah-olah Bayan akan segera memenangkan pertempuran Kecepatan Bayan juga pada saat ini benar-benar meningkat Sosoknya bergegas menuju ke arah gadis bersayap ungu Dan setelah beberapa saat Orijin Ki yang agung di tubuh Xiaoyan berubah menjadi aliran api putih Bayan pada saat ini mengangkat tangannya Dan api putih langsung menyelimuti wanita bersayap ungu Sesaat kemudian api seketika membentuk bola api berwarna putih menyilaukan Bayan pun berteriak perlahan ketika memerintahkan gelombang api putih ini untuk meledak Dalam waktu sesaat pada akhirnya bola api pun seketika memadat sebelum akhirnya meledak Begitu serangan ini selesai api menyebar Dan semuanya seketika tergejut melihat apa yang ada di hadapan masing-masing Wanita bersayap ungu pada saat ini tampak masih berdiri dengan dilindungi oleh sayap miliknya Sementara itu Bayan juga tergejut karena sosok tersebut benar-benar tidak mokat Bayan pada saat ini menggertakan gigi dan Bayan langsung melesatkan tinjuk ke arah kelapa dari wanita bersayap ungu Benturan kembali terjadi dengan wanita bersayap ungu yang pada saat ini menggunakan sayapnya untuk memblokir serangan dari Bayan Namun bersamaan dengan hal tersebut Bayan kembali dikejutkan karena adanya luka yang dapat terasa di bagian perutnya Bayan seketika melesat mundur menjauh sebelum akhirnya kilatan cahaya di mata Xiaoyan kembali Xiaoyan pada saat ini kembali pulih dengan kecepatan tinggi Namun Xiaoyan tergejut karena pada saat ini Xiaoyan masih melihat keberadaan dari wanita bersayap ungu Bayan pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak bisa mengalahkan sosok tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesat mundur untuk menjauh Namun bersama dengan hal tersebut sosok dari wanita bersayap ungu pada saat ini kembali mengejar Xiaoyan Xiaoyan mau tidak mau segera berbalik dan segera mengeluarkan kembali pedang berat misterius Xiaoyan juga mengeluarkan lonceng emas untuk melindungi dirinya dari serangan wanita bersayap ungu Suara benturan logam segera terdengar dengan lonceng yang pada akhirnya retak sebelum akhirnya hancur Sosok Xiaoyan juga pada saat ini terlempar sementara wanita bersayap ungu segera kembali melakukan serangan Xiaoyan pada saat ini terhempas ke tanah menciptakan lubang yang sangat besar dengan debu yang berterbangan Sosok dari wanita bersayap ungu pada saat ini juga seketika menghantam ke arah tempat Xiaoyan terjatuh Ledakan keras ketika kembali terjadi dengan awan asap dan debu yang sekali lagi muncul di dalam lubang Suara serangan pada saat ini terus menerus terdengar dari kedalaman lubang Suara ini bergema untuk beberapa saat sebelum akhirnya sosok wanita bersayap ungu kembali muncul di atas asap dan debu Sosoknya memperhatikan kedalaman lubang sebelum akhirnya memutuskan untuk melesat pergi Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria yang berada di atas gunung sebelumnya yang telah didatangi oleh Xiaoyan Seketika mengerutkan kening Sosoknya lanjut bertanya apakah bocah ini sudah mokat Di sisi lain di sebelah timur kembali ke sosok pria tua yang merupakan guru luofeng yang juga memperhatikan pertempuran Xiaoyan Sosoknya pada saat ini memiliki ekspresi yang berbinar sebelum akhirnya mulai tertawa Sosoknya lanjut berkata agar luotian melihat bahwa orang yang dibanggakan oleh luotian telah mokat Luotian pada saat ini melotot dan tidak bisa bereaksi melihat Xiaoyan yang benar-benar tidak keluar dari lubang Yang pada saat ini dilihat oleh mereka adalah potongan kaki, lengan, dan bagian tubuh lainnya yang berceceran Luotian pada saat ini tidak menyangka dan bertanya-tanya Mungkinkah Xiaoyan benar-benar mokat dalam pertempuran singkat ini? Sementara itu pria tua di sampingnya segera berkata kepada luotian agar ia pada saat ini jangan khawatir Karena orang tersebut sudah mokat, maka guru akan membuat luotian menjadi yang mulia kedua di seluruh alam Luotian pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak menjawab perkataan dari sosok tersebut Luotian masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan sebelum akhirnya luotian seketika memelototkan matanya Luotian lanjut menyipitkan matanya ketika melihat adanya tirai tipis dari tempat dimana Xiaoyan baru saja dihajar Melihat apa yang pada saat ini dialami oleh luotian, sosok pria juga seketika mengangkat alisnya dan menatap ke arah sosok yang ditatap oleh luotian Sosoknya menatap ke arah tirai tipis sebelum akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ia tidak percaya orang ini bisa dibangkitkan Dan begitu saja, sesaat setelah sosoknya bergumam pada saat ini gumpalan api hitam seketika muncul dari lubang yang dalam Di dalam api hitam ini ada jantung yang berdetak kencang dan api hitam tiba-tiba seketika mulai memadat Api hitam mulai menyatu mengumpulkan semua daging yang berserakan dari sekitar Melihat hal ini mata dari luotian seketika menyipit, sosoknya bergumam bukankah ini adalah api keabadian Selama ada api keabadian, maka reinkardasi dari yang mulia ini tidak akan pernah mokat Lelaki tua di sampingnya pada saat ini menggertakan giginya dan ia benar-benar tidak menyangka Xiaoyan juga memiliki api keabadian Sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam melihat tubuh Xiaoyan yang diperbaiki oleh api keabadian Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Jiwa Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah tubuhnya yang sedang diperbaiki oleh api keabadian Jika Xiaoyan ingin sepenuhnya mencapai nirwana dan membantu kembali tubuhnya Mungkin hal tersebut akan membutuhkan waktu lima, sepuluh, seratus, atau bahkan seribu tahun Semua ini tergantung pada kekuatan yang dapat memberikan suplai untuk vitalitas Xiaoyan Selama menunggu proses ini juga, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera memasuki pagoda pemurnian Jiwa Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar baru saja dihabisi oleh wanita bersayap ungu Jika saja tidak ada api keabadian, maka Xiaoyan benar-benar telah terbunuh Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan semakin bertekad untuk bisa mengalahkan wanita bersayap ungu Melihat tubuh Xiaoyan yang dihancurkan, Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan pukulan yang sangat besar Xiaoyan pun bergumam bahwa butuh waktu untuk bisa memulihkan tubuh milik Xiaoyan Dengan begitu maka Xiaoyan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari cara mengalahkan wanita bersayap ungu Xiaoyan tanpa banyak penundaan lagi segera memasuki gerbang pertempuran sebenarnya Xiaoyan pada saat ini segera melakukan pertempuran berhadapan dengan wanita bersayap ungu Xiaoyan berkali-kali dikalahkan meskipun Xiaoyan pada saat ini berada di pintu putih yang merupakan pintu terendah Namun Xiaoyan tidak menyerah dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mencoba Ratusan kali Xiaoyan mencoba, Xiaoyan selalu gagal sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari sesuatu Xiaoyan bisa menemukan satu kelemahan dan Xiaoyan pada akhirnya berhasil mengalahkan sosok wanita bersayap ungu Tanpa banyak menunda lagi, Xiaoyan pada saat ini langsung bergegas menuju ke pintu berikutnya Xiaoyan kembali melakukan pertempuran sengit dan setelah banyak ronde berlalu Xiaoyan sama sekali tidak bisa mengalahkan wanita bersayap ungu Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari wanita bersayap ungu ini bukan berasal dari sayap atau tubuhnya Kekuatan ini berasal dari keinginannya yang kuat dan hal ini akan terus ada selama keinginannya masih ada Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan masih terus mencari cara untuk bisa menyelesaikan pertempuran ini Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan menggunakan sayap dari wanita berjubah hitam sebelumnya Xiaoyan masih belum bisa menggunakannya secara mahir Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan khawatir jika ini terus berlanjut Maka benar-benar mustahil untuk bisa mengalahkan wanita bersayap ungu Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam dan berfikir tiba-tiba sosok zan lau seketika muncul di samping Xiaoyan Sosoknya sedikit berjalan ke depan Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiaoyan tidak pergi ke level keterampilan dan melihat-lihat Mungkin saja akan ada beberapa kejutan yang bisa didapatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh zan lau Xiaoyan lanjut mengangguk karena Xiaoyan pada saat ini tidak lagi memiliki pilihan Xiaoyan tidak bisa terlalu keras kelapa Terlebih lagi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan adalah untuk mengalahkan sosok tersebut Xiaoyan pun segera bergegas ke tingkat ketiga yang merupakan tingkat keterampilan Banyak cahaya yang pada saat ini melayang di udara dan Xiaoyan mengangkat telapanya Xiaoyan bergumam mungkinkah yang mulia masih memiliki beberapa keterampilan bertarung yang berhubungan dengan sayap dewa bela diri Zan lau pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa penguasa dari 3000 alam juga pernah ke tempat ini sebelumnya Selain itu ia juga tinggal di tempat ini selama 100 tahun Xiaoyan mengangkat alisnya ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh zan lau Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan mengelurkan kelapak tangannya dan seberkas cahaya mulai mendekati Xiaoyan Setelah berputar-putar untuk beberapa saat pada akhirnya kelompok cahaya ini segera mendarat di tangan Xiaoyan Cahaya pun menyebar sebelum akhirnya mengambun membentuknya di batu giyok Begitu Xiaoyan melihat batu giyok yang tergelincir mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membeku Ada sepasang sayap yang diukir pada slip giyok tersebut Sepertinya ini merupakan keterampilan bertarung yang memang berhubungan dengan sayap Tanpa banyak penundaan lagi jiwa Xiaoyan seketika segera menembus ke dalam batu giyok Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya dan tertegun Sesaat kemudian mata Xiaoyan bersinar dengan cahaya yang kuat setelah melihat nama dari keterampilan tersebut Xiaoyan seketika menyadari bahwa keterampilan bertarung ini adalah keterampilan sembilan sayap hantu pembunuh dewa yang merupakan milik wanita bersayap ungu Selain itu pada saat ini ada juga teknik yang dimiliki oleh wanita bersayap hitam yang bernama 13 gerakan pembunuh dewa Xiaoyan pun seketika sedikit merenung dan aliran cahaya pada saat ini terbang menuju ke antara alis Xiaoyan Seketika gerakan dari teknik-teknik ini mulai memenuhi benak Xiaoyan untuk dipelajari Sesaat kemudian Xiaoyan pun bergumam bahwa sepertinya Yang Mulia tidak hanya mengalahkan para wanita bersayap Tampaknya Yang Mulia juga telah mencatat semua keterampilan bertarung mereka untuk dipelajari lebih dalam Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega Meskipun Xiaoyan pada saat sebelumnya telah mempelajari teknik yang dimiliki oleh wanita bersayap hitam Tetapi dengan adanya panduan dari batu giyok ini Xiaoyan bisa memahami lebih lanjut mengenai teknik tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menekan perasaannya dan Xiaoyan berniat untuk langsung mempelajari keterampilan bertarung ini Xiaoyan bergumam bahwa untuk sepenuhnya memahami kedua keterampilan bertarung tersebut Maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan mimpi kehampaan Tempat ini jarang digunakan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas Tempat mimpi kehampaan ini tidak hanya memungkinkan Xiaoyan untuk memahami keterampilan bertarung Tempat ini juga lebih meningkatkan keterampilan bertarung Xiaoyan agar lebih sempurna Pada akhirnya Xiaoyan terus-menerus menghabiskan waktunya berada di dalam mimpi kehampaan Xiaoyan dengan gila-gilaan mengembangkan teknik 13 gaya membunuh dewa dan 9 sayap hantu Sampai benar-benar mengenalnya Xiaoyan tahu bahwa pertempuran Xiaoyan dengan para wanita bersayap ini Memiliki dasar bagi terobosan Xiaoyan menuju ke tingkat keabadian Xiaoyan memfokuskan dirinya dan menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam mimpi kehampaan Xiaoyan terus-menerus menempat kedua teknik tersebut hingga sempurna Sementara itu di sisi lain ada pun mengenai tubuh Xiaoyan yang telah hancur Dalam waktu satu tahun ini tubuh Xiaoyan hampir sepenuhnya dimurnikan oleh api keabadian Pemulihannya juga benar-benar sangat cepat dan hal ini benar-benar diluar dugaan Xiaoyan Terlebih lagi ada kekuatan misterius yang dikirim atas inisiatif kekuatan tersebut tersendiri Menurut arah yang dirasakan oleh api keabadian ini merupakan arah datangnya Xiaoyan sebelumnya Ini juga merupakan tempat di mana pria yang berada di gunung tinggal Api keabadian pada saat ini terus-menerus berusaha membuat fisik Xiaoyan semakin sempurna Dengan begitu maka setelah nirwana ini ketika Xiaoyan bangun Kekuatannya pasti akan kembali meningkat Satu tahun pun kembali berlalu dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di dalam mimpi kehampaan Xiaoyan telah mengembangkan dua teknik yang akan digunakan oleh Xiaoyan Namun Xiaoyan paham bahwa menguasainya saja tidak cukup dan Xiaoyan harus mempraktikannya di gerbang pertempuran sebenarnya Xiaoyan pun tanpa banyak basa basi segera bergegas menuju ke arah gerbang pertempuran sebenarnya Sementara itu sosok pria kurus yang berada di timur pada saat ini sedikit bingung menatap ke arah Xiaoyan yang telah kembali terbentuk Luotian juga pada saat ini hanya terdiam Sementara sosok di sampingnya segera berkata bahwa tubuhnya telah dipulihkan tetapi mengapa ia belum bangun Sementara itu di arah puncak gunung di tempat Xiaoyan sebelumnya berasal Pria tua di atas gunung pada saat ini terus menerus melambaikan tangannya ketika ia melemparkan beberapa potong nektar dewa tertinggi Begitu ia mengencangkan telapak tangannya Nektar itu pun seketika hancur dan melesat menuju ke arah cahaya tempat Xiaoyan dimurnikan oleh api keabadian Menyadari hal tersebut pria yang berada di timur seketika menatap ke arah sosok pria yang berada di gunung Sosoknya seketika berteriak langsung di kehampaan ketika berkata kepada pria yang bernama Zuhong Sosoknya bertanya mengapa ia membantu bocah tersebut dengan cara seperti itu Apakah ia memiliki hubungan khusus dengan bocah tersebut Sosok yang bernama Zuhong pada saat ini sedikit tersenyum dan menganggukkan kelapanya Sosoknya berkata bahwa orang ini bertanggung jawab atas 3.000 alam Dengan begitu maka ia hanya bisa mengandalkan bocah tersebut untuk menyelamatkan Shenshi Membicarakan mengenai hal ini bukankah merupakan pilihan yang baik jika ia pergi membantu Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuhong pada saat ini pria tersebut sedikit mengerut dan kening Sementara itu Zuhong segera berkata kepada pria yang bernama Chao King agar ia tidak perlu banyak bacot jika ia tidak membantu Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini kembali melakukan pengiriman energi ke arah Xiaoyan berada Luotian juga pada saat ini tidak menggubris keduanya dan sosoknya masih menatap ke arah tirai tipis Tanpa terasa 3 tahun telah berlalu sejak Xiaoyan dibunuh oleh wanita bersayap ungu Xiaoyan pada saat ini tergantung di tengah-tengah api keabadian sebelum akhirnya perlahan membuka matanya Suara Xiaoyan perlahan keluar dari mulutnya sebelum akhirnya Xiaoyan duduk di dalam api Xiaoyan pada saat ini merasakan tubuhnya dan bergumam apakah Xiaoyan telah menjadi semakin kuat Api keabadian pada saat ini seketika langsung mengalir ke arah tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan Xiaoyan pun seketika terkejut merasakan orijin ki di dalam tubuhnya Xiaoyan dengan bersemangat berkata bahwa Xiaoyan telah mencapai 300 juta Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan telah berada di tahap akhir dogat bintang 8 Xiaoyan merasakan sumber orijin ki yang agung di lautan bintangnya dan hal ini membuat Xiaoyan merasa luar binasa Dengan kekayaan seperti ini yang datang satu demi satu Jika Xiaoyan saat berikutnya berhasil mengalahkan wanita bersayap ungu dan memperoleh nektar dewa tertinggi Di dadanya Xiaoyan akan bisa kembali menerobos Mungkin dengan itu Xiaoyan akan bisa langsung menerobos ke dogat bintang 9 hanya dalam satu kali gerakan Peningkatan kekuatan yang sangat pesat ini membuat Xiaoyan terfana dan hal ini juga membuat Xiaoyan Seketika sedikit banyaknya menghilangkan keraguan di hatinya Jika hal ini terus berlanjut maka bukan tidak mungkin Xiaoyan akan bisa menerobos tingkat keabadian di alam sejati suan yin ini Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa pada saat sebelumnya Senior yang berada di atas puncak gunung telah menyalurkan energi kepada Xiaoyan untuk memulihkan tubuhnya Xiaoyan pun seketika berbalik dan menghadap ke arah puncak gunung sebelum akhirnya menangkupkan tangannya Xiaoyan pun segera berteriak di kehampaan ketika mengucapkan terima kasih atas bantuan senior Sesaat setelah itu sebuah suara segera terdengar dari kejauhan saat menasihati Xiaoyan Suara tersebut berkata agar Xiaoyan pada saat ini mengenakan pakaiannya Apakah Xiaoyan tidak tahu adalah laki tua aneh di kejauhan yang pada saat ini menatap Xiaoyan Begitu Xiaoyan mendengar hal ini Xiaoyan baru tersadar dan Xiaoyan menundukkan kelapanya Xiaoyan mendapati bahwa Xiaoyan dalam keadaan buligir dan Xiaoyan langsung tersipu malu Xiaoyan lanjut mengambil jubah dari cincin penyimpanan dan memakainya Xiaoyan tersenyum dan menggaruk kelapanya sebelum akhirnya kembali menangkupkan tangannya ke arah puncak gunung Sesaat kemudian suara lelaki tua dari arah yang berbeda segera terdengar di kehampaan Suara tersebut berkata siapakah lelaki tua aneh yang dimaksud oleh Zhuhong Sebaiknya Zhuhong memperhatikan perkataannya ketika ia berbicara mengenai sosok Chao King Zhuhong pada saat ini membalas perkataan Chao King sebelum akhirnya keduanya pada saat ini saling meledek Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun dan Xiaoyan benar-benar terkejut Xiaoyan tidak menyangka bahwa ternyata ada banyak orang yang berada di tempat ini Tampaknya mereka benar-benar telah memperhatikan Xiaoyan secara diam-diam Dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghala nafas Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada sosok yang bernama Chao King yang berada di sebelah timur Xiaoyan berteriak apakah senior Chao King memiliki saran untuk generasi muda tentang bagaimana cara menghadapi wanita bersayap ungu Chao King seketika menjawab bahwa ia sepertinya tahu banyak mengenai hal-hal praktis Datanglah ke timur dan cari sosok Chao King Setelah ia memberi Xiaoyan sedikit pelatihan tidak akan menjadi permasalahan besar untuk mengalahkan wanita bersayap ungu Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya dan kembali menghela nafas Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya merasa sangat malu Xiaoyan pun berusaha menenangkan dirinya bersamaan dengan umpatan kedua belah pihak yang pada akhirnya mulai meredak Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah wanita bersayap ungu sebelumnya telah membunuh Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa jika dibandingkan dengan wanita bersayap hitam Kali ini Xiaoyan benar-benar menderita pukulan dan Xiaoyan benar-benar dihancurkan Xiaoyan pun bergumam bahwa meskipun Xiaoyan telah mempelajari dua teknik tersebut Tetapi kemungkinan untuk mengalahkan wanita bersayap ungu masih tidak lebih dari 30% Xiaoyan harus mengandalkan sayap ini dan kedua teknik tersebut untuk bisa mengalahkannya Xiaoyan pun dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan pada saat ini memandangi lautan ungu di kejauhan Akan sangat sulit untuk menang dalam pertempuran melawan wanita bersayap ungu untuk kedua kalinya Begitu pertempuran dimulai jika Xiaoyan kalah maka Xiaoyan benar-benar akan terbunuh Jika saja Zhuhong pada saat sebelumnya tidak memberikan energi kepada Xiaoyan Maka Xiaoyan mungkin akan sangat ustahil bisa membentuk tubuhnya dalam waktu singkat Xiaoyan pun bergumam bahwa jika Xiaoyan mokat lagi Maka Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan akan mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi atau tidak Meskipun Xiaoyan pada saat ini menyadari akan sangat sulit untuk bisa menghadapi pertempuran ini Tetapi Xiaoyan tidak memiliki niat untuk mundur Cahaya di mata Xiaoyan pada saat ini berkilat dan sesaat kemudian pelan pemakan jiwa sudah berada di sisi Xiaoyan Segel dewa jahat juga pada saat ini bersinar di kedua alisnya Dan Xiaoyan kembali melakukan teknik seni membentuk kehidupan Sosok Xiaoyan dan klon pemakan jiwa pada saat ini seketika bergabung Dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan tanpa banyak penundaan lagi segera mulai bergegas melesat menuju laut ungu Dalam waktu sekejap mata Xiaoyan pada akhirnya benar-benar telah sampai dan muncul di atas lautan ungu Terima kasih telah menonton!